Intro Intro 102 warga Lumajang Teluka Erupsi Semeru sebagian besar luka bakar Intro Badan Penanggulangan Pencana Daerah Lumajang mencatat data sementara korban terdampak letusan erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur per minggu 5 Desember yakni 102 orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia Satu korban meninggal dunia atas nama Poniem warga Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo Kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik BPPD Lumajang Wawan Hadi Siswoyo saat dihubungi antara di Lumajang Pada Sabtu 4 Desember 2021 Sungai Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang mengalami banjir lahar dingin Kepulauan asap tebal disertai abu pasir dari material lava Awan panas guguran Gunung Semeru terbawa guyuran air hujan Berdasarkan data yang kami terima di Kecamatan Pronojiwo tercatat 45 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia Sedangkan di Kecamatan Candipuro tercatat sebanyak 57 orang mengalami luka Sebagian besar korban mengalami luka bakar Tuturnya Menurutnya dampak material yakni Jembatan Geladak Perak Jalur utama arah Lumajang Malang terputus total Sehingga warga di dua kecamatan yakni Kecamatan Pronojiwo dan Tempur Sari Terisolasi atau tidak ada akses jalan lagi menuju Kota Lumajang Ribuan warga di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo dan Desa Sumberwulu Di Kecamatan Candipuro mengungsi ke masjid dan kantor desa Serta di sejumlah titik yang dianggap aman Katanya, Pawan menjelaskan akses jalan menuju lokasi pengungsi masih tertutup hujan Yang disertai abu vulkanik dan BPBD Lumajang terus bergerak Untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdapat keputusan Semeru Wakil Bupati Lumajang Indah M. Perawati mengatakan bahwa Masih ada 10 warga yang belum bisa dievakuasi Dari dusun yang terdampak keputusan Gunung Semeru Di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Sebagai mana dikutip dalam siaran pers pemerintah kabupaten Yang diterima di Lumajang pada Minggu 5 Desember 2021 Wakil Bupati mengatakan bahwa petugas kesulitan Mengevakuasi 10 warga dari dusun Curakobokan Karena jalur menuju ke dusun itu susah dilalui kendaraan 10 orang masih belum bisa dievakuasi karena lokasinya agak sulit Mobil tidak masuk lokasi karena lumpur sampai lutut Kata wabub indah Dia mengatakan petugas berusaha mengevakuasi warga dari Curakobokan Dengan bantuan dari komunitas pengguna chip Ia berharap badan nasional penanggulangan bencana mengerahkan helikopter Untuk mengevakuasi warga dari daerah yang sulit dijangkau dari jalur daerah Menurut data pemerintah kabupaten hingga saat ini Sekitar 300 warga dusun Curakobokan sudah mengungsi Di Balai Desa Pananggal, Kecamatan Cadipuro Bunda Indah mengatakan Bahwa sebagian besar rumah warga di dusun Curakobokan Rusak akibat awan panas guguran Gunung Semeru Sehingga warga dusun itu harus mengungsi Hampir semua rumah hancur di Curakobokan Sebagian besar warganya mengungsi di Balai Desa Penanggal, katanya Menurut Wakil Bupati Dampak letusan Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 Lebih parah dibandingkan ketika gunung itu meletus pada tahun lalu Sekarang prosko darurat tidak lagi dibangun di dusun Kamar Kajang Desa Sumberwulu Untuk menghindari dampak yang lebih besar Prosko Kamar Kajang hanya difungsikan sebagai dapur umum Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, katanya Menurut data BNPB Erupsi Gunung Semeru hingga Minggu pagi Telah menyebabkan 13 orang meninggal dunia Dan puluhan orang terluka Serta mengakibatkan kerusakan rumah warga Badan Penanggulangan Becana Daerah Lumajang Mencatat data sementara korban terdampak Letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Yakni 102 orang mengalami luka-luka Berdasarkan data yang kami terima Di Kecamatan Pronojiwo tercatat 45 orang luka-luka Dan 1 meninggal dunia Sedangkan di Kecamatan Candipuro tercatat Sebanyak 57 orang mengalami luka Sebagian besar korban mengalami luka bakar Tutur Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang Hawawan Hadi, Siswoyo Saat dihubungi per telepon Di Lumajang Minggu 5 Desember 2021 Menurutnya dampak material Yakni Jumatan Geladak Perak Jalur utama arah Lumajang-Lemalang Terputus total sehingga warga di 2 kecamatan Yakni Kecamatan Pronojiwo Dan Tempur Sari terisolasi atau tidak ada Akses jalan lagi menuju Kota Lumajang Ribuan warga di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo dan Desa Sumber Wuluh Di Kecamatan Candipuro Mengungsi ke masjid dan di kantor desa Serta di sejumlah titik yang dianggap aman Katanya Wawan menjelaskan akses jalan menuju lokasi Pengungsi masih tertutup hujan yang disertai Abu vulkanik Dan BPBD Lumajang terus bergerak Untuk melakukan evakuasi terhadap warga Yang terdampak letusan sumberu Berdasarkan informasi dari pos pantau Gunung Sumeru di Gunung Sawur Menyebutkan bahwa saat ini status Gunung Sumeru Tetap pada level 2 atau waspada Ujarnya Pada Sabtu 4 Desember 2021 Di aliran Sungai Besukobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Terjadi banjir lahar dingin Pada Sabtu 4 Desember 2021 Di aliran Sungai Besukobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Terjadi banjir lahar dingin Dan kepulauan asap tebal Disertai abu pasir Akibat material lava awan panas Guguran Gunung Sumeru Yang terbawa guyuran air hujan Dan mengakibatkan banjir lahar dingin Melewati IDAS Daerah Aliran Sungai Besukobokan Eruksi Gunung Sumeru Yang terjadi pada Sabtu 4 Desember Pada pukul 15.00 WIB Telah menyebabkan sedikitnya 102 orang mengalami luka-luka Selain itu Diketahui ada 13 orang Yang dinyatakan meninggal dunia Hingga Minggu 5 Desember Berdasarkan data yang kami terima Di Kecamatan Pronojiwo Tercatat 45 orang luka-luka Sedangkan di Kecamatan Candi Pura Tercatat sebanyak 57 orang Mengalami luka Sebagian besar korban mengalami luka bakar Kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan Dan Logistik BPB di Lumajang Wawan Hadis Yuswoyo Dikutip dari antara hari ini Lebih lanjut Wawan bilang Dampak material saat ini Yakni Jebatan Geladak Perak Yang merupakan jalur utama Arah Lumajang Malang terputus total Ini membuat warga Di Kecamatan Pronojiwo Dan Tempur Sari Terisolasi Atau tidak ada akses jalan Lagi menuju Kota Lumajang Ribuan warga Di Desa Supitura Kecamatan Pronojiwo Dan Desa Sumberwuluh Kecamatan Candi Pura Mengungsi ke Masjid Dan di Kantor Desa Serta di sejumlah titik Yang dianggap aman Katanya Wawan menambahkan Akses jalan menuju Lokasi pengungsian Masih tertutup hujan Yang disertai Abu Vulkanik Dan BPBD Lumajang Terus bergerak Untuk melakukan evakuasi Terhadap warga Yang terdampak Letusan Semeru Pihaknya saat ini Menggunakan alat berat Wheel Loader Untuk membuat akses jalan Menuju ke Dusun Curah Kebukan Dan posko bantuan utama Ditempatkan Di Pendapa Arya Wiraja Kabupaten Lumajang Berdasarkan informasi Dan pos pantau Gunung Semeru Di Gunung Semeru Menyebutkan bahwa Saat ini Status Gunung Semeru Tetap pada level 2 Atau waspada hujannya Sementara itu Data jumlah pengungsi Saat ini Di Kecamatan Pronojiwa Sebanyak 305 orang Di Kecamatan Cadipurau Sebanyak 409 orang Dan di Kecamatan Pasirian Sebanyak 188 orang Pelaksana tugas Kepusdatim PNPB Abdul Muharri Mengatakan Terdapat 13 korban jiwa Akibat bencana erupsi Gunung Semeru Hingga pukul 6 Lewat 20 menit WIB Pada minggu Namun dari 13 korban itu Baru 2 jenazah Dan berhasil Teridentifikasi Itu yang teridentifikasi Baru 2 orang Atas nama Poni Yim Dari Curah Kebukaan Desa Sapiturang Kecamatan Pronojiwa Dan Pawon Riono Kata Abdul Dikutip dalam tayangan Kopas TV Pada minggu Jadi 13 orang korban ini Merupakan update Langsung dari lapangan Dari Bapak Kepala BNPB Tambah dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!